Masa harus nunggu korban diperkosa dulu, hamil, terus baru diproses hukum? Apa lho? Mbak Baik diponis 6 bulan penjara, PK-nya ditolak sama Hakim MA. Kalau lo inget, Mbak Baik Nuril ngebela diri dan temannya dari pelecehan seksual. Tahun 2012, Mbak Baik sama temannya digodain sama bosnya yang mesum. Mbak Baik ngerekam obrolan mesumnya buat jadi barang bukti. Eh, semu-semu malah ngerapurin balik karena Mbak Baik ngerekam tanpa izin. Ya, pokoknya Mbak Baik dianggap kesalah nerekam pelecehan seksual yang dialaminya. Kata Bang Bonar, putusan Hakim MA main aman. Cuek, kalau Mbak Baik Nuril korban kekerasan seksual. Ini Hakim nggak berani nih ngelakuin judicial aktivisme nih. Ya, istilahnya terobosan baru lah dalam mengadili perkara tanpa melanggar hukum. Lagian ada panduannya kok. Coba aja tuh Hakim baca PERMA nomor 3 tahun 2017. Itu panduan Hakim buat nangani perempuan yang terjerat hukum. Hakim kudu paham kondisi korban kekerasan seksual. Soal intimidasi dari si mesum. Sikisnya sampai kondisi sosial perempuan yang rentan dari PK. Gara-gara Hakim MA main aman, justru jadi ada potensi maladministrasi. Bu Ninik bilang MA abai soal PERMA-nya sendiri. Soalnya PERMA ini wajibin Hakim peka kesetaraan gender. Tujuannya buat lindungi perempuan yang rentan diskriminasi hukum. Apalagi korban pelecehan seksual kayak Mbak Baik Nuril. Bro Herlambang bilang keputusan MA ini jadi bukti. Kalau peradilan Indonesia gak ngeliat latar belakang masalah. Sebagai salah satu pertimbangan mengambil keputusan. Doi juga bilang dalam kasus ini ada relasi kuasa yang gak seimbang. Soalnya si mesum itu kan. Ketasan yang Mbak Baik. Harusnya itu juga jadi pertimbangan. Gak cuma Hakim yang gak peka kekerasan seksual. Polisi juga. Mbak Baik sempet melaporin pelecehan ini ke Polda NTB. Tapi penyelidikannya di stop jo. Karena gak ada bukti fisik. Kata Bu Budi. Polisi gak ngerti. Kalau pelecehan seksual juga bisa berupa verbal. Masa harus nyunggu korban diperkosa dulu. Hamil. Terus baru diproses hukum. Ah ah ah. Mbak Maedina bilang. Ada kelemahan sistem peradilan pidana. Buat korban PK. Polisi, Hakim, Jaksa. Mereka kurus ngerti kondisi korban pelecehan. Eh malah dijadiin tersangka pasal karet. Kata Mbak Maedina. Kasus Mbak Baik bisa bikin korban PK ogah lapor. Bukan gak mungkin loh. Kejadian serupa bisa terulang. Ya gimana? Orang mau curhat. Mau ngadu. Mulah dijadiin tersangka pasal karet. Yang bisa jerat siapapun. Emang sih. Kutusan MA udah diketok. Tapi masih ada harapan. Pertama. Pada Jokowi kasih amnesti buat Mbak Baik. Untuk menentukan. Apakah amnesti. Apakah yang lainnya. Dua. Pol DNTB harus melanjutin kasus pelecehan yang dilaporin Mbak Baik. Tiga. Benerin sistem hukum kita. DPR. Tolonglah. RU PKS petisahin. Buat melindungi korban. Kalau mau komitmen kesetaraan di Indonesia. Dia bisa dimulai dari kasus Mbak Baik Nuril. Ingat loh ya. Catat loh. Jangan lupa komen-komen ya. Kalau mau nonton video lainnya disini. Kalau mau subscribe disini nih.